Kami saudara kebakaran lagi-lagi melanda ibu kota Jakarta. Ya, sebuah rumah di permukiman padat penduduk di jalan Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara pada Rabu Petang terbakar. Dan masih di Koja, saudara kebakaran juga menghanguskan sebuah tempat usaha laundry. Lokasi rumah yang berada di tengah permukiman padat membuat warga panik. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga pun langsung berjibaku memadamkan api agar tidak meremej kebangunan lain di sekitarnya. Menurut pemilik rumah, api berasal dari ledakan kabel listrik yang berada di luar rumah, lalu menyambar atap hingga membakar rumahnya. Awal kejadiannya meledak di gedar. Nah, karena di luar, bukan di dalam rumah. Begitu saya keluar, itu sudah api. Disiram, bukannya malah berhenti, malah meledak. Geder. Disiram lagi, meledak lagi. Tiga kali meledakan. Tak jauh dari lokasi pertama, kebakaran juga menghanguskan sebuah tempat usaha laundry di Jalan Sindang, Koja, Jakarta Utara, Rabu Petang. Petugas suku dinas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berjibaku memadamkan api dengan dibantu warga sekitar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Lantaran pegawai dan konsumen langsung menyelamatkan diri saat api mulai menyala. Kebakaran ini diduga berasal dari konset yang listrik di lantai dua tempat usaha yang sedang beroperasi. Warga pun diimbau waspada. Saat ini situasi di Jakarta sedang dalam kondisi cuaca yang panas ekstrim. Diharapkan semua warga untuk selalu menjaga, agar selalu menjaga dari gangguan kebakaran. Api akhirnya bisa diginakan setelah petugas yang mengerahkan 10 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku selama 30 menit. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.